Intro Terletan merotif operasi penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang tetap berjualan di sejumlah lokasi terlarang semakin gencar dilakukan oleh tim gabungan Pemkap setempat. Pasalnya kendati petugas telah melakukan sejumlah pendekatan termasuk melalui himbawan langsung maupun pemasangan sepanduk larangan berjualan namun para PKL tetap nekat berjualan. Karena bandel, petugas gabungan dari TNI, Polisi, dan Satpol PP ini tak segan-segan mengusir hingga menggusur lapak PKL yang tidak mengindahkan larangan berjualan seperti yang terjadi di Kompleks Citra Logamulia atau CLM di Jalan Kabupaten Pamekasan ini. Penertiban PKL pada saat ini, mulai kemarin ya, jadi ini bekerja tim di Pamekasan berdasarkan esikat bupati telah dibentuk tim penatan dan penertiban PKL di mana semua musbidah masuk di situ, masuk di dalamnya, sampai BP ditambah dengan instansi-instansi lain seperti di Sub, Disperindak, Dinas Koplasi, dan Dinas lainnya, Dinas Terkait. Rencana penertiban masal terhadap PKL ini diagendakan berlangsung selama satu minggu terakhir ke depan, terhitung sejak tanggal 25 April 2017 kemarin. Hal ini dilakukan agar zona terlarang seperti Monumen Aret Lancor dan Jalan Kabupaten bisa steril dari aktivitas PKL. Dari Pamekasan, Abdurrahim, Madura TV melaporkan.